Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat kepada anak kelas 8 yang kini setelah naik kelas Video pembelajaran kali ini adalah materi mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila Di dalam pembuatan video ini, ibu menggunakan buku PPKN Ini menjadi dasar pembuatan video ini ya Pada pembahasan bab 1 di buku kurikulum 2013, revisi 2017 Ini adalah mengenai arti dan kedudukan Pancasila Silahkan untuk kalian dapat mengikuti pembelajaran ini Kalian bisa lihat materinya di halaman 3 ya Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 Telah menyepakati dasar negara Indonesia adalah Pancasila Istilah Pancasila itu pun sudah dikenal dari sejak jaman Majapahit pada abad ke-14 Terdapat dalam buku Negara Kertagama Karangan Prapanca dan buku Sutasoma Karangan Tantular Istilah Pancasila dalam bahasa Sansekerta Asal kata Pancasila terdiri dari dua kata Yaitu kata panca berarti lima dan sila berarti sendi asas Sehingga pada waktu itu Pancasila diartikan sebagai batu sendi yang lima Dan juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang lima Pelaksanaan kesusilaan yang lima tersebut Yaitu Satu, dilarang melakukan kekerasan Dua, dilarang mencuri Tiga, dilarang berjiwa dengki Empat, dilarang berbohong Dan lima, dilarang mabuk atau minuman keras Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit Hingga pada masa awal-awal kemerdekaan Sehingga Insinyur Soekarno menggunakan istilah Pancasila Sebagai dasar negara Indonesia Yang merupakan jiwa bangsa Indonesia yang telah turun-temurun Sebelum kemerdekaan Istilah Pancasila itu Dirumuskan oleh BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kematikaan Indonesia Pada sidang ke-1 Ini bahasannya materi kelas 7 ya Pada sidang ke-1 Sidang BPUPKI ke-1 Itu ada tiga tokoh yang mengumumkakan mengenai dasar negara Yang pertama itu Muhammad Yamin Pada tanggal 29 Mei 1945 Kemudian dilanjutkan oleh pendapat Supomo Dan yang terakhir pada tanggal 1 Juni Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara Yang disebut pendapatnya itu Pancadharma Dan atas masukkan ahli bahasa Sehingga Pancadharma tersebut dirubah menjadi kata Pancasila Nah dengan demikian Pancasila disini merupakan 5 dasar yang berisi aturan Mengenai pedoman atau aturan yang dianggap baik Nah langsung pada intinya saja ya Pada pembahasan materi kali ini Yaitu mengenai kedudukan dan fungsi dari Pancasila itu sendiri Oke kalian bisa lihat materinya di halaman 4 ya Secara umum fungsi dan peranan Pancasila Menurut ketetapan MPR nomor 3 Garis miring MPR garis miring tahun 2000 Tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan Dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara Yang maksudnya adalah Pancasila tersebut digunakan sebagai dasar Untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara Yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya Dan pertahanan keamanan Sehingga kedudukan dan fungsi Pancasila di negara Indonesia itu Dapat dibagi menjadi 6 bagian Yaitu Yang pertama Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia Yang sudah ada dari zaman dulu Sampai ke awal kemerdekaan Dan sampai sekarang itu masih terpatri jiwa Pancasila Yang kedua Sebagai kepribadian bangsa Indonesia Yaitu Sebagai corak Atau khas orang-orang Indonesia yang bertuhan Yang beradab Yang bersatu Yang bermusyawara Dan Adil dalam bersosialisasi Untuk mencapai Masyarakat yang adil dan maku Yang ketiga Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia Sumber aturan yang ada di negara Indonesia Kalian bisa lihat di samping untuk penjelasannya Yang keempat Pancasila dijadikan sebagai perjanjian lukum masyarakat Indonesia yang disepakati Tanggal 18 Agustus 1945 Yang dimana kesepakatan tersebut disahkan oleh PPKI yang menjadi wakil dari seluruh masyarakat Indonesia Yang kelima Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan negara Indonesia Cita-citanya seperti apa? Yang bertuhan Yang beradab Yang bersatu Yang bermusyawara Yang adil dan makmur Yang keenam Yaitu Pancasila sebagai moral bangsa Indonesia Yang dijadikan sebagai tolak hukum Ataupun acuan dalam pembangunan negara Indonesia Ya Yang tinggit Terima kasih.